Intro Persebaya Zorabaya menelan 2 kekalan beruntun di Bari Liga 1 2021 Terbaru, Persebaya takluk 1-0 dari Bayangkara FC pada pekan keempat Liga 1 di Stadion Sejalak Harupat, Bandung, Jumat 24 September 2021 malam WIB Gol tunggal kemenangan Bayangkara FC dicetak oleh Anderson Sales lewat tendangan bebas keras pada menit ke-65 Selebihnya, beberapa peluang Bayangkara FC masih mampu dimentahkan oleh para pemain tim Bajo Lijo Hasil ini membuat Persebaya Zorabaya telah menelan 3 kekalahan dari 4 laga di Bari Liga 1 Pekan lalu, tim Bajo Lijo malah galah 1-3 dari PSM Makassar yang melahirkan banyak tekanan dari bonek mania 2 kekalahan beruntun tentu merupakan pertanda buruk buat Persebaya Namun, pelati tim Bajo Lijo Aji Santoso merasa pertandingan ini berjalan menarik Dia memandang timnya sudah bermain dengan apik Pertandingan cukup menarik, meskipun Persebaya belum menang Saya melihat perjuangan pemain sudah maksimal Inilah sepak bola, kadang-kadang sudah bermain sesuai ekspektasi Tetapi hasilnya tidak sesuai harapan Ungkap Aji setelah pertandingan Pertarungan kedua tim memang berjalan ketat dengan duel-duel yang dilakukan oleh para pemain dari masing-masing kesebelasan Tapi, permainan Persebaya Surabaya terlihat tidak sebanding dengan agresivitas yang dimiliki oleh Bayangkara FC Barisan pertahanan Persebaya kewalahan menghadapi serangan The Guardian Aji Santoso menilai timnya sudah tampil abik di pertandingan ini dengan hanya kebobolan lewat tendangan bebas Dia mengklaim sudah mengantisipasi kemungkinan timnya kebobolan lewat bola mati Persebaya justru tampil bagus dibandingkan pertandingan-pertandingan yang sudah kami lakukan Kami kemasukan juga melalui pula mati Ujar Aji Saya sudah melakukan antisipasi sebelum pertandingan Pemain Bayangkara ini memiliki set-piece yang bagus Jangan bikin pelanggaran Akhirnya bikin pelanggaran satu Dan itu berbuah gol Ibu Aji mengakhiri Terima kasih telah menonton